Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul Lanjutan dari video sebut ini Kali ini BS1 akan memulai menjelajah Dari Kebulitan Timur Tepatnya jalan menuju Lembur Balong Dan Pasar Banjar Dari kejauhan Tampak jembatan yang lumayan besar Yang melintansi Sungai Ciroas Yang terhubung dengan Sungai Citan Dui Tampak sepanuk-sepanuk Dan bendera-bendera partai Sudah mulai mempasang di kanan kiri BS1 akan belok kiri Dengan jalanan yang menurun Oh iya, kalau yang lurus Jalan menuju ke Lembur Balong Dan Kaca Korintar sekitar BS1 akan berjalan Bahwa rata api Disertai dengan jalanan yang menanjak Jalannya lumayan lebar Dengan asfal yang mulai rusak Tampak sebelah kanan merupakan Rata api Kali ini BS1 sedang berada di Lenggung jalan RT4 RW1 Desa Pataruman Banjar MBS1 akan belok kiri Dan menelusuri jalanan yang merupakan tembusan dari belakang Jalannya masih lumayan lebar Dengan asfal yang mulai rusak Tampak sebelah kanan Pengunan masjid berwarna kuning Dan nama masjid August 1 Terima kasih telah menonton Tidak jauh dari Masjid Al-Mustakir Sebelah kini tampak warungi baso dan mie ayam Dengan nama Hobi Jaya Yang menjual aneka baso, mie ayam dan aneka minuman Sejajar dengan warungi ayam PS1 akan melintasi sebuah masjid yang membayar kisah Dengan nama Masjid Nurul Imam Dan juga melintas One Piece Video Dengan bangunan warna biru Dari kejalan tanpa kunjung yang BM Yang temutnya di jalan rayanya Jalan Jalan masuk ke BM Tepatnya berada samping Tepat trafik Duterraus Atau samping Indomar BS1 akan belok kiri Yang akan memasuki kawasan Pasar Banjar Karena larus diraran masuk Maka BS1 setelah jembatan akan belok kiri Tampak tokoh-tokoh mulai berderetan Yang menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan tempat jual turi Seperti di sebelah kiri Ada kiosk daging sapi anugerah daging Bangunan pasar termasuk bangunan baru Sebagian besar di blok yang bernama blok pasar karantaruna Ini menjual buah-buahan dan sepakol BS1 yang ambil tekanan Masih disambut tokoh-tokoh sembako dan buah-buahan Seperti tokoh Pantes Putra dan Haji Endang Yang menjual sembako Di perempatan ini BS1 akan mengambil lurus Blok ini merupakan blok utama Yang didalamnya banyak pendatang menjual aneka sembako Pakaian dan kebutuhan lainnya Jalannya lumayan agak padat Karena di kanan-kiri tampak parkiran motor berjajaran Dan tampak antitipas warga-wagi yang sedang mengangkut barang Ada yang sedang jalan sambil membawa kantong Jalanan mulai tersendat Kerenakan ada kendaraan yang luar masuk Jalanan mulai Besok akan melintasi Tokoh-tokoh yang menjual emas persiasan Tampak sebelah kanan Tokoh emas mulia Sebelah kiri Tokoh cahaya silber Yang berdampatan dengan Tokoh emas padu yang lumayan terkenal Sebelah kanan ada Tokoh emas cirebon Yang bersampingan dengan Tokoh emas puli Di depan tokoh emas krisna Merupakan pakalan angkot Yang mulai dari Angkot 01 Jurusan Terminal Cisaga 02 Jurusan Terminal Banjar Cicolang 03 Dan 05 Dari peruntatan ini Besok akan gelok kanan Dari sebelah tampak penggunaan Kerenpeng Yang di depannya ada tenda Yang digunakan Untuk vaksinasi gratis COVID-19 Terima kasih telah menonton! Kali ini Besok akan memasuki Blok yang sebagian besar Jualan plastik pasir Dan aneka pekan ternak Harusnya jalan ini Merupakan satu arah Terima kasih telah menonton! Belakang pokok buang-buang Cukang kiri Merupakan Sungai Citan Dui B SEfon akan ambil belok kanan Nampak tempat pembuangan sampah, sementara, dan dera tempat pemotor dan mobil D di sebelah kanan kiri. Dari perumpatan ini, Besun akan ambil lurus menuju Bobojo, dan merupakan tujuan akhir dari perjalanan ini.